Intro Sulit menemukan bibit unggul puyuh petelur Usaha peternakan puyuh belum sebesar dan berkembang seperti usaha peternakan ayam Tidak ada perusahaan super besar yang melakukan pemulihan ternak burung dalam skala besar Sehingga untuk mendapatkan kualitas bibit puyuh yang unggul tergolong sulit Meskipun begitu, ada beberapa perusahaan yang menyediakan bibit puyuh Silahkan pilih perusahaan yang memiliki catatan baik tentang kualitas puyuh yang dijual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harga pakan yang mahal Intro Hampir semua usaha dalam bidang peternakan menemukan kendala peternak yang satu ini Bagaimana tidak peluang usaha ternak puyuh ini menghasilkan 70 hingga 80 persen biaya pada pakan Hal ini tentu memaksa peternak untuk mencari bahan pakan alternatif yang diberikan dalam hansung puyuh Kendala peternak puyuh petalur yang satu ini nampaknya masih cukup sulit untuk diatasi Karena dengan menggunakan bahan pakan yang lebih murah dan tidak terlalu berkualitas Tentu menyebabkan produksi turun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harga telur yang murah Harga telur puyuh seringkali dijual tidak berkilogram tetapi dihitung butiran Harga satu butir telur puyuh bisa dihargai 200 rupiah saja Memang kalau dilihat dari per kilogram sedikit lebih mahal dibanding ayam Satu kilogram telur puyuh biasanya berisi 90 hingga 100 butir telur tergantung dari ukuran masing-masing telur Meskipun memiliki harga sedikit lebih mahal dibandingkan telur ayam Tetapi perlu juga dipertimbangkan biaya yang dikeluarkan per ekornya Misalnya saja satu ekor ayam makan 130 gram per hari sedangkan puyuh makan 23 gram per hari Terima kasih telah menonton! 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 BAU KOTORAN YANG MENYENGAP Puyuh memang memiliki ukuran tubuh yang kecil sehingga anggapannya bahwa kotoran puyuh lebih sedikit dibandingkan tanah lain Namun sayangnya kotoran puyuh yang kecil ini adalah salah satu kendala beternak puyuh petelur Meskipun kotorannya sedikit tetapi kotoran puyuh memiliki bau yang sangat menyengat Terutama pada saat puyuh pada fase puncak produksi telur Hal ini perlu dipertimbangkan jika anda berniat untuk memelihara puyuh pada lingkungan yang dekat dengan warga Tentu akan menjadikan kondisi yang kurang nyaman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!